Intro Satuan Reserse Kriminal Unit Resmopol Respintang mengungkap dan mengamankan seorang pelaku pembunuhan pada perkelahian dua kelompok pemuda di Jalan Andi Paweloi, Kecamatan Watan, Sawito, Kabupaten, Penang. Satuan Reserse Kriminal Unit Resmopol Respintang mengungkap dan mengamankan seorang pemuda bernama Imam Sumantri berusia 24 tahun pelaku pembunuhan pada kejadian perkelahian dua orang pemuda di Jalan Andi Paweloi, Kecamatan Watan, Sawito, Kabupaten, Penang. Perkelahian dua pemuda yang diawali saat sekelompok anak muda melakukan pelemparan terhadap rombongan pelaku yang tengah berboncengan dengan rekannya setelah kembali dari acara hajatan. Setelah kembali dari acara hajatan, salah satu rekannya di Kampung Awang-Awang, Kecamatan Watan, Sawito, Kabupaten, Penang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Dharma Negara menyampaikan saat terjadi aksi pelemparan dari kelompok korban, tiba-tiba rekan pelaku memberhentikan kendaraannya dan pelaku yang bernama Imam Sumantri langsung berlari menuju kerombongan pemuda tersebut untuk membalas perbuatan mereka. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya saat menghampiri kelompok tersebut masih terus menerima serangan pelemparan batu dari pihak korban. Dan setibanya di hadapan korban, pelaku bersama korban langsung melakukan kontak fisik dan korban memukul pelaku dengan batu, namun ditepis oleh pelaku. Ketika si pelaku ini terus mendapat serangan, dengan cepat pelaku langsung mencabut badik yang diselitkan di pinggang sebelah kiri, serta menusukkan ketubuh korban pada bagian sebelah kanan yang mengenai bagian perut korban. Setelah melakukan aksi penusukan tersebut, pelaku langsung melarikan diri dan beberapa teman korban masih terus melakukan pelemparan batu ke arah pelaku yang mengenai tangan serta badik pelaku. Melihat rekannya terkena senjata tajam, rekan korban langsung melarikan ke rumah sakit umum Lesinrang-Pinrang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun selang beberapa jam kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Akan kejadian tersebut, lanjut AKP Dharma Negara, selanjutnya kakak korban yang bernama Uswa Mutmainah berusia 24 tahun, langsung melaporkan kepada Satuan Unit Resma Polras Minrang untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Tidak lama setelah adanya laporan dari keluarga korban, personil gabungan Unit Intel Kampol Sekwatang Sawito yang dipimpin oleh Ibda Mansur bersama kanit Resma Aibda Aris langsung melakukan pengejaran serta penangkapan kepada pelaku di tempat persembunyannya. Setelah diamankan dan diintrogasi oleh tim Crime Fighters Unit Resma Polras Minrang, pelaku mengakui semua perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan perkelahian dengan korban dan menikam korban sehingga dilarikan di rumah sakit. Setelah beberapa jam kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia. Ada pun barang bukti yang diamankan oleh tim Crime Fighters Unit Resma Polras Pinrang, yaitu, sebilah badik terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu bersama satu switer warna kuning yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Pinrang. Baik, bahwa benar telah terjadi pengeniaan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 November, di mana TKP tersebut di jalanan di Paweloi, Kecamatan Motang Sawito, Kabupaten Pirna. Dalam hal ini, korban adalah Saudara Al-Makum Arief Nur Hakim alias Cecek berumur 20 tahun di mana untuk koronolisnya pada awalnya ini korban dan pelaku bersama rombongan bertemu di salah satu acara di mana mereka sebelumnya memang melakukan minum-minuman keras. Setelah berakhir acara, tepatnya pada pukul dua dini hari mereka kembali dan pada saat di perjalanan mereka saling hadang dan terjadilah penikaman yang menyebabkan saudara marhum atau korban ini meninggal dunia. Namun sebelumnya korban sempat dirawat di rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Namun pada pukul 13.00 setengah korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Jadi hasil penyelidikan kami Satras Kim Polis Pinerang menerima laporan polisi di mana laporan itu dibuat oleh kandungan korban dan langsung melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku yang menyebabkan korban kembali dunia kemudian kami langsung melakukan penangkapan di rumah terduga pelaku namun sebelumnya memang keluarga pihak pelaku sudah mengataui bahwa anaknya adalah pelaku pembunuhan tersebut. Jadi kami mengamankan pelaku dengan disaksikan oleh kedua orang tua dan saat ini pelaku sudah kita amankan yaitu atas nama Imam Sumantri umur 24 tahun jadi saat ini pelaku sudah diamankan menggunakan proses penyelidikan yang lebih lanjut. Ada pun pasal yang kami kenakan disini yaitu pasal 170 ayat 3 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman pedana 19 tahun kejaran. Untuk korban dengan pelaku ada permasalahan sebetulnya? Untuk korban dengan pelaku masih kita dalami apakah mereka ada pemasalahan sebelumnya namun berdasarkan sensasi di lapangan memang ada permasalahan terkait tentang hubungan pelaku dengan korban dimana memang sebelumnya memang sudah pernah cek cok namun kami terus menakukan pendalaman terhadap sensasi karena pada saat kejadian ini masing-masing kelompok berjumlah kurang lebih sekitar 10 orang berarti saat kejadian itu ada perkelahin kelompok? ada jadi dari sensasi di TKP bahwasannya dari dua kelompok ini telah terjadi aksi keributan dimana pada saat itu korban melakukan pengadangan serta dari pihak pelaku juga melakukan perlawanan namun pada akhirnya pelaku ini ternyata membawa badik dan pada saat itu langsung melakukan penikaman terhadap korban berarti berdugahan bahwa ini musib dari dendam lama? kalau dendam lama itu masih kita kami dalami karena dalam hal ini untuk sensasi di TKP itu sudah beberapa kita bisa nanti kita akan simpulkan apakah memang ini motif balas dendam ataupun memang motif memang dalam keadaan terpaksa berarti masih kategori perang kelompok ini perkerahan kelompok untuk perkerahan kelompok iya karena ada dari saksi dari pelaku ada memang salah satu saksi mengalami luka terkait tentang keributan yang terjadi namun kami disini terus mendalami apakah memang ada korban-korban atau saksi-saksi yang lain sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa saya memang kejadian ini adalah kejadian antar kelompok dari kabupaten Pimrang Daengkaujeng mengembarkan selamat menikmati selamat menikmati